Pemirsa menindaklanjuti terkait pembatasan pembelian bahan bakar jenis solar di sejumlah SPBU di Kota Jambi, Wali Kota Jambi melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait, yang mana dari rapat tersebut didapat keputusan yang akan diberlakukan mulai pekan depan. Menindaklanjuti terkait adanya pembatasan pembelian solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Jambi pada kendaraan beroda 6, Wali Kota Jambi kembali menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah pemilik SPBU di Kota Jambi. Dari rapat koordinasi tersebut didapat hasil bahwa penerapan pembatasan ini dijadwalkan akan dimulai pada pekan mendata. Sementara untuk mekanisme penjagaan, nantinya akan dibentuk tim gabungan TNI, Polri, Satwa PP, dan Dinas Perhubungan yang akan diatur menjadi 3C. Tim gabungan ini nantinya akan mengawasi baik kerja di operator ataupun antrean dan parkir truk yang hanya diperbolehkan di area SPBU saja. Jika antrean melawati area SPBU, maka truk-truk tersebut akan diminta putar balik, bisa saja dikenakan sanksi tilang bagi sopir truk yang tidak mematuhi aturan yang akan diberlakukan. Falsa juga mengatakan apabila nantinya ada SPBU yang nakal, maka pemerintah kota akan meminta pihak Pertamina menghentikan pasokan solar ke SPBU tersebut. Kebijakan ini dilakukan guna mengatasi meningkatnya jumlah angkutan perharinya yang mencapai 4.000 unit yang membeli bahan bakar di SPBU. Hasil keputusannya bahwasannya kita tidak membatasi mobil tersebut, tapi kita membatasi penyual minyak, penyaluran BBM solar kepada mobil-mobil khusus misalnya mobil angkutan batu barat dan mobil angkutan sawit. Berapa besarnya tadi kita koordinasikan, jatah mereka 30 liter per mobil, kemudian jika antrean juga tidak boleh keluar dari SPBU. Itu yang untuk pemakaian di kota Jambi, untuk mengantisipasi jangan sampai kendaraan solar yang membutuhkan BBM solar milik masyarakat kota Jambi tidak bisa terlayani dengan maksimal.